Halo semuanya, selamat datang lagi di channel kami di House of Vermeed. Gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran dalam setiap urusan-urusannya. Oke, kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dikarenakan ini konsepnya general reading, mungkin bacaannya bisa resonate dengan kehidupan kalian, atau bisa jadi tidak ya. Maka dari itu, ambil jika ini resonate saja dengan kehidupan kalian, oke? Oke, sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, House of Vermeed. Dan jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasinya dulu, agar kalian dapat update-update video terbaru kami selanjutnya, oke? Tonton video ini sampai habis ya. Mari kita mulai, disini di kartu pertama ada Seven of Swords ya. Disini kelihatannya ada seseorang yang selalu mengawasi dan memantau kamu diam-diam. Dia adalah orang yang sering mengintip akun media sosial kamu atau mencari informasi tentang kamu dari orang lain. Dia kelihatannya ingin tahu apa yang sedang kamu lakukan nih. Dan, dia pun ingin tahu bagaimana keadaan kamu saat ini. Dia kelihatannya memiliki niat jahat dan rencana licik untuk mengganggu hidup kamu ya. Oke, di kartu selanjutnya, disini ada Five of Cups ya. Kelihatannya, dia adalah orang yang dari masa lalu kamu. Kamu dan dia mungkin berpisah dengan secara tidak baik ya. Dia adalah orang yang pernah menyakiti hati dan harga diri kamu. Terus, dia adalah orang yang pernah mengkhianati dan meninggalkan kamu tanpa alasan yang jelas. Dia sebenarnya merasa kehilangan dan menyesal karena telah kehilangan kamu nih. Ya, oke di kartu selanjutnya, disini ada King of Sword. Kelihatannya, dia yang pernah menyakitimu ini merasa insecure. Dia ingin membuktikan bahwa berpisah dengan kamu itu adalah pilihan yang tepat. Dia kelihatannya ingin menunjukkan nih, bahwa dia ini lebih baik dan lebih bahagia tanpa adanya kehadiran kamu di sisinya. Dia ingin membuat kamu merasa iri dan menyesal. Dia pun bersikap dingin, sombong, dan egois terhadap kamu. Oke, di kartu selanjutnya, disini ada Age of Cups. Dia terus membanding-bandingkan hidupnya dengan kamu karena khawatir kamu lebih bahagia dari dirinya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu bisa move on dan melupakan dia. Dia juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu bisa berkembang dan bisa lebih sukses tanpa dia ya. Dia pun merasa tidak puas dan hampa dengan hidupnya saat ini. Oke, di kartu selanjutnya, disini ada The Moon. Keliatannya, dia juga dihantui rasa cemas. Dia takut jika ternyata kamu sudah lebih dulu menemukan orang baru yang bisa bikin kamu bahagia. Dia tidak mau kehilangan kamu sepenuhnya. Dia pun kelihatannya masih ingin memiliki kontrol atas hidup kamu ya. Dia masih ingin kamu tergantung kepadanya. Terus, dia pun berusaha untuk menghalangi atau mengacaukan hubungan kamu dengan orang lain. Oke, di kartu selanjutnya, disini ada The Sun. Sementara kamu sebenarnya sudah tidak peduli kepadanya. Kamu tuh hanya fokus untuk membahagiakan dirimu sendiri. Terus, kamu juga sudah melepaskan semua rasa sakit dan rasa dendam yang dia tinggalkan terhadap kamu ya. Kamu sudah membuka hati kamu untuk hal-hal baru yang lebih baik lagi ya. Kamu pun merasakan kebahagiaan dan kebebasan dalam hidup kamu saat ini ya. Oke, di kartu selanjutnya, disini ada Nine of Swords ya. Dia sepertinya kemakan omongannya sendiri. Dia tak rela kamu bahagia tanpa kehadiran dirinya. Dia merasa bersalah dan menyesal karena telah melepaskan orang yang sebenarnya sangat sayang dan sangat mencintainya. Dia juga merasa bodoh karena telah menyianyikan kesempatan untuk bersama dengan kamu. Dia kelihatannya menderita dan tertekan karena kesalahannya tersebut ya. Dia mungkin sering cemas dan sering bermimpi ya. Mungkin sulit tidur atau gimana karena dia juga kelihatannya sangat sulit melupakan kamu. Oke, di kartu selanjutnya, disini ada Three of Swords ya. Disini mungkin dia melakukan hal seperti ini untuk menutupi rasa malunya. Dia tak mau jika orang tahu kalau dia itu yang sebenarnya jahat dan menyakiti kamu. Dia ingin menjaga imajenya sebagai orang yang baik dan sempurna. Dia tidak mau mengakui kesalahannya atau meminta maaf kepada kamu. Dia mungkin malu mengakuinya jika pilihan meninggalkan kamu adalah sebuah kesalahan. Oke, di kartu selanjutnya, disini ada Six of Wands ya. Dia menyadari bahwa orang-orang tahu faktanya jika kamu orang yang baik. Kamu mendapatkan banyak simpati dan dukungan dari orang-orang di sekitar kamu. Kamu juga mendapatkan banyak penghargaan dan pujian atas perubahan dan pencapaian kamu saat ini. Kamu pun menjadi pribadi yang lebih percaya diri, sukses, dan bahagia ya. Oke, di kartu selanjutnya, disini ada Justice. Ini termasuk salah satu pembalasan karma dari semesta ya. Saat kamu makin bahagia, dia akan semakin tersiksa. Kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal atas semua usaha dan doa kamu. Kamu juga akan mendapatkan sebuah keadilan atas semua perlakuan buruknya terhadap kamu. Kamu pun akan merasakan rasa lega dan damai dengan dirimu sendiri ya. Oke, jadi kesimpulan dari readingan kali ini yaitu semesta sedang memperlihatkan keadilannya untuk kamu. Ternyata orang yang pernah menyakiti kamu masih memantau kamu. Dia kelihatannya iri, cemas, dan khawatir sama perkembangan kamu saat ini. Dia takut jika kamu lebih bahagia dari dirinya. Dia terasa tersiksa dan dihantui rasa penyesalan atas pilihannya untuk meninggalkan kamu. Oke, energi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berzodiak Aquarius, Scorpio, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Sagittarius, dan Libra. Oke, itulah hasil dari general reading kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silakan like, komen, dan subscribe channel kami, Host Over Meat. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dulu agar kalian dapat update-update video terbaru kami. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.